selamat menikmati selamat menikmati referensi lainnya keren nih, dipakai untuk latar belakang zoom juga boleh yang kedua fitur untuk membagikan konten puasa konten kanva nah disini konten kanva ternyata sangat mudah untuk dibagikan, ada fitur tautan sederhana, membagikan desain dapat diubah mengelola izin, termasuk komentar saja dilihat saja kita bisa membagikan proyek kepada siswa dan kita bisa pamer RPP yang lainnya selanjutnya, peluncuran yang ketiga dari kanva yaitu sembunyikan slide nah ternyata slide yang kita buat untuk powerpoint itu bisa untuk presentasi itu kita bisa sembunyikan kita hide, sama seperti powerpoint, yang keempat nah ini juga keren nih pada kanva edu kita juga dikenalkan gimana memberikan respon komentar hasil kerja siswa nah sekarang diluncurkan reaksi pada komentar bisa upload bisa jempol emoji-emoji lainnya wow yang kelima proyek anda nah folder baru proyek anda semua proyek anda akan secara otomatis disortir ke dalam satu folder bergabungan agar anda dapat menghemat waktu untuk mencari dan memiliki banyak waktu mendesain dan selanjutnya ini juga penting pintasan ajaib untuk presentasi ada tirai pertunjukan dan microphone jatuh wah seperti apa ya sepertinya kita harus coba deh teman-teman terima kasih assalamualaikum jangan lupa like dan subscribe kalau ini penting menurut kalian silahkan bagikan terima kasih dadah oh ya selamat menunaikan ibadah puasa selamat menunjukkan selamat menunjukkan selamat menunjukkan